Seseorang itu akan diubah kalau dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Ada yang lain, main istri ya Perjumpaan Seseorang Dengan pribadi Tuhan Karena Tuhan yang kita sembah Tuhan yang real, Tuhan yang nyata Perjumpaan itu yang mau bahkan Kita bukan di luar Tapi yang di dalam Saya juga melihat perubahannya orang-orang disini Dari dalamnya pelan-pelan diubah Disini kita dimuridkan Diajar, kita sharing Bukan sekedar dengerin kotbah Tapi kita belajar pulang Menghidupin apa yang diubahkan Pulang belajar menghidupin apa yang Diajarkan Karena kekristenan yang sebenarnya bukan Hari Minggu ke gereja Tetapi Kekristenan yang sebenarnya adalah menghidupin firman Dari hari Senin Sampai hari Sabtu kita rayakan di hari Minggu di gereja Kalau hari Minggu Kita Hanya Acara Untuk ibadah ke gereja Itu salah Ibadah dengan Tuhan itu Adalah hari-hari Setiap hari 24 jam sehari Kebanyakan kegagalan orang Kristen Ibadahnya hari Minggu Hari biasa gak ibadah Dia sibuk dengan kerja Dia sibuk dengan anaknya Dia sibuk dengan A Sibuk dengan B Sibuk dengan C Lupa dengan Tuhan Alkitab ngomong Kasilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan segenap kekuatanmu Artinya Mencintai Tuhan itu dengan segenap hati Dengan segenap kekuatan Artinya Tuhan yang utama Bukan yang lain Kita bisa datang ke gereja Kita bisa baca Alkitab Kita bisa Lakukan apapun pelayanan namanya Tapi Kalau Tuhan bukan nomor satu Dan ada hal lain Selain Tuhan Di dalam hati kita Kita adalah sama dengan penyembah berhala Apapun itu Berhala bisa pekerjaan Berhala bisa duit Bisa berhala bisa anak Bisa mobil Bisa rumah Everything Berhala Kalau Tuhan udah jadi nomor dua Apa yang Tuhan mau? Tuhan harus jadi nomor satu dalam hidup kita Tuhan harus jadi yang terutama Bagaimana caranya? Saya gak bisa Orang saya gak percaya Tuhan Saya gak bisa Saya udah ninggalin Tuhan Tuhan Gimana? Dikirin baik-baik Apa yang Paulus Apa yang Saulus Terima Apa yang Saulus Dapatkan Ketika dia mengalami Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Gak usah dibuka Dikirin baik-baik Kisah para rasul Pasal yang ke-9 Ayat yang pertama Sementara itu Berkobar-kobarlah Hati Saulus Untuk mengancam Dan membunuh murid-murid Tuhan Ia menghadap imam besar Ia meminta surat kuasa Daripadanya Untuk dibawa Kepada majelis-majelis Yahudi Di Damsik Supaya ia menemukan laki-laki Atau perempuan Yang mengikuti jalan Tuhan Ia menangkap mereka Dan membawa mereka Ke Yerusalem Dikirin baik-baik Ini Saulus Sebelum bertobat Dia adalah imam Yahudi Dia berkenci sekali Sama orang Kristen Kalau bisa Dibunuh Dihabisin semua Hatinya penuh gedenggian Dipingin habisin Dia minta surat kemana majelis Tahu apa yang terjadi Tahu apa yang terjadi Perhatikan Dikirin baik-baik Dalam perjalanannya ke Damsik Ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya Memancar dari langit Mengelilingi dia Ya rebah ke tanah Dan kedengarlah oleh Suatu suara yang berkata kepadanya Saulus Saulus Mengapa engkau mengani ayamu? Jawab Saulus Siapa engkau Tuhan? Katanya Aku Yesus yang engkau aniaya Gitu Tapi bangunlah dan pergilah Di dalam kota itu disana Dia katakan Buatmu yang harus payah Dengan ini baik-baik Tahu gak Kita ini orang percaya Yang ada Yesus di dalamnya Kalau orang mengani ayah kita Yang ternyanyaya itu Sebenarnya bukan kita Tuhan Yang terutama yang ternyanyaya Makanya Beri waktu Buat Tuhan itu Menjelaskannya Beri waktu Tuhan itu Membelanya Kita gak perlu mela Kita relax saja Kita tenang saja Saulus Ngapain kamu Mau bunuh-bunuh orang krisis Siapa engkau Tuhan? Aku yang kau aniaya itu Paulus gak membunuh Tuhan Paulus gak menganiayai Tuhan Dia menganiayai orang krisis Tapi Tuhan bela orang krisis itu Dari situ Paulus berjumpa dengan Tuhan Dari seorang pembunuh Hidupnya diubahkan Tuhan Tahu apa yang terjadi? Tiga perempat Di perjanjian baru yang menitahu Kisah para rasul Itu berbicara Tentang The acts of the Holy Spirit Bukan kisahnya para rasul Kisahnya Roh kudus Apa yang terjadi Yang dikisahkan? Siapa yang diceritakan? Hanya ada dua hamba Tuhan Yang melakukan banyak menjijat Petrus dan Paulus Dari seorang yang benci Tuhan Waktu dia mengalami Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Hidupnya diubahkan Terbukti Allah yang kita sembah Yang punya nama Di atas segala nama Dia adalah Tuhan yang berkuasa Dia bukan Allah yang Kita otomatak jauh disana Dia adalah real Dia adalah real Dia adalah yang tangible Dan touchable Yang kita nikmatin setiap hari Setiap beberapa minggu Bulan terakhir Dan Tuhan lawat kita Bukti bahwa Tuhan itu Begitu real sama kita Amin? Amin? Makanya apa? Apa yang menjadi masalah kita? Kita benci sama orang lain Benci sama orang Kristen Kita mulai hakimin orang Kristen Ingat Tuhan yang akan Berurusan dengan kita Kita juga menjelekin orang Kristen Kita mulai benci orang Kristen Ingat Tuhan nanti akan berurusan Sama kita Kita udah jawab sama Tuhan Kita udah melakukan dosa apapun Tuhan tetap Welbah Aku disini siap menanti kamu Aku datang Untuk kau dapat Kesembuhan Aku datang Untuk kau terima Kelimpahan Kesehatan Tetapi setan Datang untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Perhatikan baik-baik Tuhan Tidak pernah Memberikan sakit-penyakit Tuhan Tidak pernah Memberikan Kelemahan tubuh Tuhan Tidak pernah Memberikan Kemiskinan Kenapa kok sampai itu terjadi Karena Seizinanda Iblis untuk hancurkan Sampai setan Setan masuk ke kehidupan kita itu Setan masuk ke kehidupan kita Melalui kelemahan kita Tujuannya bukan kelemahan kita Tujuannya kekuatan kita untuk dihancurkan Kita bisa buka celah dengan apa Sombong Sombong adalah dosa yang Yang tidak pernah disadari Kita berasa tinggi hati Kita mungkin kepahitan benci dengan orang yang tidak bisa mengampuni Mungkin kayak kamu tidak dapat kasih orang tua Mungkin pernah disakitin suaminya Mungkin pernah melakukan apapun juga Tapi Tuhan tetap bela kamu Dia tetap ala yang baik Dia ingin kita semuanya mengalahkan Waktu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Hidup kita pelan-pelan diubahkan Karena tidak mungkin Tuhan ciptakan kita sampai hari ini diselamatkan Sampai Ibu tadi terjadi kecelakaan Terus satu momen Dia diselamatkan sendiri Emang Tuhan kurang kerjaan? Emang Tuhan tidak punya tujuan hidup? Memang Tuhan tidak punya pengaruh dalam hidupnya dia? Memang Tuhan tidak punya tujuan lebih gelap? Seperti Bapak sakit Sampai hari ini disembuhkan Sampai Bapak mengalami kesembuhan Dan hari ini bisa baca Alkitab Bisa datang ke ibadah Tuhan tidak punya tujuan Saya selalu ngomong di tempat ini Tuhan selalu butuhin punya tujuan yang besar Hanya kita tidak pernah tahu Waktu kita responin Tuhan dalam hidup kita Setiap hari berjalan Prom glory to glory Kita hari ini berjalan dalam kemuliaan Besok kita akan berjalan dalam kemuliaan Hari ini kita berjalan dalam urapan Besok dalam urapan lagi Semakin hari urapan kita semakin tebel Semakin hari kita berjalan dalam kekudusan Besok berjalan dalam kekudusan Besok berjalan dalam kekudusan Hari ini berjalan dalam doa Besok berjalan dalam doa sejam Besok berjalan dalam doa sejam Lebih lima menit Tambah lagi Tambah lagi Mengenal kita sama Tuhan semakin dalam Kalau orang mencari Tuhan Kalau orang kenal Tuhan yang dirubah Pertama yang di dalam Manifestasinya keluar Kelang-kelang Kalau manusia ingin merubah penampilan fisik Rambut di sasak tinggi Lipstick Di Aisido Di blast on Di dempul sana Dempul sini Tapi kalau penampilan di dalamnya Tidak dirubah Perjalan Amin Saya gak ngerti Tapi kita akan undang Tuhan hadir dalam ruang ini Kalau Tuhan hadir zaman kita Itu yang akan mengubahkan hidup kita Amin Amin Bangin berit